Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dari ilustrasi di atas, maka pada kesempatan ini Saya akan mengeluarkan pidato dengan judul Jaga diri dan hati di era pandemi Sebagai mana kita ketanami bersama Bahwa virus COVID-19 telah ada sejak tahun 2020 Banyak korban jiwa yang terjatuh akibat virus ini Kita banyak melihat masyarakat Melanggar peraturan dan mengabaikan protokol kesehatan Sebagai mana kita dapat menyaksikan di televisi Sekitar 600 ribu kasus positif COVID-19 di negara kita ini Virus ini tak hanya berdampak pada kesehatan Tapi juga berbagai aspek pendidikan lainnya Seperti penutupan sekolah, PHK besar-besaran, Terkurutnya perekonomian Hingga merambah peradaan permasalahan keluarga Seperti kekerasan, kasus bunuh diri, dan lain sebagainya Hingga kini belum diketahui Kapan pandemi COVID-19 selesai Hingga yang bisa kita lakukan adalah Menerapkan perusahaan 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 Saudaraku yang berbagai gini Sekarang, bagaimana dengan tahun yang akan datang Dan bagaimana dengan tahun sebelumnya Berapa jumlah korban jiwa yang terjatuh akibat virus COVID-19 Jadi, bagaimana kita menghadapi permasalahan ini? Ya, baik saudaraku yang berbagai Saya akan menjelaskan empat metode sebagai solusi permasalahan di atas Pertama, rajin cuci tangan Hadis yang ditulis berdasarkan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Telah menyarankan umat Islam rajin cuci tangan sebelum dan setelah aktivitas Ilmu pengetahuan membuktikan Cuci tangan pakai sabun adalah cara efektif menjaga efeksi virus COVID-19 Hal ini sesuai dengan hadis berikut yang akhir Rasulullah SAW mengatakan Jika kamu baru tidur Dia seharusnya cuci tangan tiga kali sebelum beraktivitas Karena tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari Hadis riwayat 29 Hadis ini kembali mengingatkan pentingnya cuci tangan sebelum aktivitas Cuci tangan memastikan tidak ada virus dan bakten yang beresiko meninfeksi tubuh Dua, isolasi atau berada di rumah saja Tidak keluar rumah jika tidak mendesak Kebijakan ini ternyata sempat dilaksanakan pada masalah Rasulullah SAW Saat muslim menghadapi serangan wabah Beberapa wabah yang sempat terjadi Misal kusta dan diari Bukan virus corona atau COVID-19 Kebijakan ini terdapat pada hadis riwayat 30 Jika kalian mendengar tentang kaum di suatu tempat Maka janganlah mendatanginya Dan jika mewabah di suatu tempat Sementara kalian berada di situ Maka janganlah keluar karena lari dari kaum tersebut Tiga, memakai masker Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru Yaitu gaya hidup bermasker Tak ada lagi paras elok yang lepas tebus Kecantikan dan ketampanan tersimpan di bagian masker Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja Empat, mengingat Allah SWT atau di perubah Pandemi ini membuat hati merasa khawatir Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Ingat, bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tempat Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berdoa Yang adanya, yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentera dengan mengingat Allah Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tempat Quran Surat Ar-Wa'udhu ayat 28 Dalam jiwa yang tenang akan terdapat tubuh yang sehat Sebab jiwa yang tenang membuat daya tahan tubuh semakin kuat terhadap serangan penyakit Sedangkan jiwa yang tidak tenang menimbulkan tekanan jiwa Yang mengibatkan seseorang melakukan tindakan di luar batas manusia yang sehat Tindakan di luar batas manusia yang sehat Seperti kasus bunuh diri yang kini banyak terjadi Dengan empat metode di atas Insya Allah, negara kita akan aman dari bahaya COVID-19 Saudaraku yang berbahagia Mungkin cukup sampai disini pembahasan pidatokan ini Minta maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan Karena manusia tidak terlepas dari segala kesalahan Sampai jumpa di lain kesempatan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh